Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke YouTube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari Ini aku dimulai dari beberes kasur depan, kamar depan Yang sangat berantakan sekali ya Ini tuh bekas main anak aku yang kecil tuh suka main di kamar ini Jadi berantakan banget Dan ini aku lanjut mau beresin si wadah-wadah yang udah aku cuci Oh ya teman-teman sebelum lanjut ke videonya Mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like video, komen, dan subscribe Dan aku juga mau ucapin terima kasih banyak yang udah mau men-subscribe channel aku Yang udah mau men-klik video ini yang suka nonton tapi gak pernah komen Dan untuk teman-teman sesama youtuber juga terima kasih banyak ya supportnya Dan ini lanjut ke videonya aku habis dari sini cucian Masih ngantri lagi ya teman-teman cucian lagi dateng lagi Dan ini udah selesai nyuci-nyuci nya Aku tuh mau masak nasi dulu Aku masak nasi pakai air panas gitu ya teman-teman Ada gak teman-teman yang sama kayak aku Kalau menamat nasi nya tuh pakai air panas gini Bisa tulis di kolom komentarnya ya Oh ya teman-teman aku juga mau ucapin nih kabar teman-teman semua Apa kabarnya? Kabar teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat Itu afiat di murah-murah bisikinya Dilancarkan segala urusannya Amin 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 Dan ini aku lanjut Mau bikin kopi dulu ya teman-teman Tidak ada hari tanpa ngopi nih teman-teman Karena aku kliuh tim yang suka ngopi ya teman-teman Dan ini lanjut aku tuh mau beresin Tempat mainan aku nih Tempat mainan anak aku yang super berantakan Semalem dia tuh bergadang ya teman-teman Main-mainan ini sendirian Udah jam 11 maleman dia tuh masih aja main ya teman-teman Gak tau kenapa Aku gak temenin dia Aku tuh ngantuk banget Jadi ya Dia main sendiri Dan belum sempet aku beresin ya Dan ini baru aku beresin Pas udah siang gitu Beginilah ya cara aku membereskan tempat mainan tuh Kalau punya balita harus punya banyak keranjang ya teman-teman Biar bisa ngewadahin barang mainannya gitu Itu juga aku pakai ayunan ya teman-teman Untuk mengumpulkan mainan-mainan anak aku Biar pas dia nyari tuh gak kesusahan gitu Dan ini lanjut aku tuh nyapu-nyapu Dan ngempel juga Ini tuh disini ada anak aku yang cowok ya Lagi tiduran gitu Dia tuh masih belum sekolah ya teman-teman Udah mau seminggu Dan ini aku tuh ngepel ngelap-ngelap dulu Lemarin ya teman-teman Ini tuh sudah banyak sekali debunya Tadi udah aku sapuin lagi ya teman-teman Karena banyak sekali ya debu-debu yang berjatuhan Dan ini aku juga beresin kasur Belum sempet nih aku ganti spray Padahal itu udah agak kotor ya Tapi belum sempet gitu Dan ini aku beresinnya sebagian aja Anakku yang kecil tuh masih ngantuk banget ya dia Aku tuh berisik Tapi dia tuh gak bangun-bangun gitu Dan anakku yang cowok mungkin Denger aku berberes Jadi dia tuh pindah gitu Tangannya tuh masih agak sakit gitu ya Harus diangkat gitu Kalau mau jalan Tapi alhamdulillah ya Untuk badannya dia udah sehat Dia tuh kadang lari-lari ya teman-teman Karena aku tuh suka marahin dia Jangan lari-lari Tapi ya dia tuh suka ngeel gitu Aku sih senang banget ya Udah ada perubahan gitu Anakku udah bisa Keluyuran gitu Kesana kemari Terima kasih juga ya Untuk teman-teman yang selalu Mendoakan anak aku Semoga kalian juga selalu sehat ya Keluarga kalian Diberi kesehatan Dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Dan ini ngepelnya Nggak aku rekod semua ya teman-teman Dan ini udah selesai ngepelnya Rumahku udah beres rapih lagi Dan di video selanjutnya Aku tuh mau jemur pakaian ya teman-teman Semenjak anak aku sakit Aku tuh nyucinya tiap hari Dan sedikit-sedikit gitu ya teman-teman Nggak terlalu banyak Karena mungkin Anakku nggak sekolah satu minggu Jadi pakaian tuh jadi sedikit gitu Nggak terlalu banyak ganti-ganti pakaian Dan ini jemuran anak aku Yang kecil ya teman-teman Jangan saya opok sama jemuran aku Yang biru ini udah pada patah-patah ya teman-teman Tapi masih bisa kepake kok Dan ini cuacanya di tempatku Masih musim panas gitu ya teman-teman Gimana nih di tempat teman-teman semua Masih musim panas Atau udah pada hujan Bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman Di tempatku masih musim panas gitu ya teman-teman Di tempatku udah pada Kekurangan air bersih Tapi ya nggak terlalu banget sih teman-teman ya Masih cukup gitu Cuma harus diirit gitu ya teman-teman Jangan terlalu boros juga Dicukup-cukupin gitu ya Untuk minum Untuk cuci-cuci gitu Malahan sih tetangga aku Ada yang minta-minta air gitu ya Kesana kemari dia tuh Kasian banget ya Sumburnya udah pada kering gitu Tapi Kalau aku masih banyak gitu ya teman-teman Alhamdulillah Dan untuk jemur pakaian Udah selesai Aku tuh mau nyiram tanaman aku nih Ini ada tanaman pare dan pakcoy aku nih Yang kemarin aku Minta-pindahin Jadi segini ya teman-teman Lumayan banyak gitu Cuma masih kecil-kecil ya Mungkin seujung jempol aku gitu Dan di video selanjutnya Aku tuh mau masak gitu ya teman-teman Masak dua menu aja Aku masak sayur sop sama balado tongkol Ikan tongkol suwir gitu ya teman-teman Cuma kes bikin sayur sop Enggak aku rekod gitu ya teman-teman Kelupaan gitu Dan inilah aku masak Tongkol suwir Untuk tumbuhnya ada bawang merah Bawang putih Tomat, cabai, keriting yang di blender gitu Pakai ladaku Masakku garam sedikit Dan gula pasir ya teman-teman Dan ini sayur sopnya Pakai sosis aja gitu ya teman-teman Yang pakai sayur Sawi putih dan wortel Dan gak pakai ngkol ya teman-teman Karena aku tuh gak punya ngkol Dan ini untuk bumbunya aku tumis Dan setelah itu aku masukin si tongkolnya Dan kasih bumbu Gula pasir Dan masakku aja ya teman-teman Gak pakai garam ya teman-teman Karena si tongkolnya juga udah asin gitu Tadi aku tuh lupa ya nyebutin garam Padahal aku gak pakai garam ya teman-teman Maaf ya Lupa ya Yang ini aku kasih gula pasir Sedikit aja Biar agak manis-manis gitu Oke teman-teman mungkin sampai disini dulu Untuk video receh dari aku Mohon maaf bila ada kesalahan di video aku Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih yang udah menonton Dari awal sampai akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye